Hai Hai kali ini kami sedang berada di Museum Sultan Iskandar Muhammad Jabir Shah ini pertama kalinya kami sini jadi berhubung ini juga hari terakhir kami di Ternate sehingga kami mau ngeliatkan nah dia berada di Komplek Kedaton, itu Kedaton Sultanan Ternate ayo kita coba masuk ya oke rupanya musim ini baru buka hari Jumat kemarin dan Oh kita buka sendal ya Oh ya buka sendal oke sini kita menjaga kebersihan Assalamualaikum ini museum kolaborasi Sultanan Ternate dengan Bank Indonesia Hai media MUBI Hai Museum Bank Indonesia nah ini ada uang namanya uang token Rotterdam Bacan Kultura jadi inilah uang pada zaman itu ini ada nih uang emas zaman Kerajaan Jenggala abad ke-12 digunakan sekitar Jawa Timur kemudian ada spesimen dari uang golden zaman dulu tulisannya seribu golden tahun 1938 seriwayang kolonial Belanda bagian depan itu penari dua penari wayang bagian belakang teks undang-undang empat bahasa dan ornamen Garuda nah ini ada uang golden jepang 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 mungkin uang-uang ketika pendudukan jepang tahun Hai kagak ada tahunnya nah ini uang lama nih uang 25 sen tembaga token perkebunan bagian depan yang tulisannya dan adalah India Sumatera tubako ini tahunnya enggak kelihatan ini juga ada lagi uang lima rupiah lima rupiah uang lama rupiah seri Dnipon taikoku sehu pendudukan jepang ini juga uang lama nih kita juga ada uang golden uang golden bahan nikel bahan nikel ini nominal satu golden tahukah kamu pertumbunan yang mengeluarkan uang token keberadaannya ternyata tidak didominasi udah ada di pulau Sumatera dan Jawa saja Hai lanjut Hai dari dulu hingga kini ragam dan rupa uang khas Maluku nah ini uang Maluku prode VOC 1736 Real Spanyol Real Spanyol Bandel Madrid nah ini uangnya bentuknya kayak gini nih bong dari tembaga material dari meriam yang dipecahkan ini uang kertas kayak kertas Hai ini dia nih 50 Uriks Dalder Ambon 1805 bagian teks bahasa Indonesia eh bahasa Belanda dan Arab surat melayu surat utang surat kredit 50 Uriks Dalder Hai Nibon ini buat utang kemudian ini setengah hari sedal dasar nate 1809 surat utang W Hai bayar melakang cap perbentuk mahkota nah kalau uang kayak gini saya punya nih kalau nggak salah ya bukan-bukan sih tapi yang tahun 18-an ini 17-an ada di rumah di Padang Hai masa pengetahuan Hai ini uang emisi terbaru tahun 2022 ini sudah ada di ATM ATM di seluruh Indonesia Nah ini kantor Bank Indonesia ternate ini fotonya begini nih gedung yang selama empat tahun tiap hari kami lewati pulang pergi lagi di Renault sekarang atapnya Hai ini lima rupiah ini foto-foto zaman-zaman dahulu dari keluarga sultan kayaknya hai 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 nah ini perhatian barang ini boleh difoto tapi jangan sentuh Oke ini adalah lambang kerajaan jadi lambang kerajaan mati itu begitu ya itu goheba madu polo urom didi artinya Garuda berkepala dua sejak terbentuknya kerajaan melukuk iraha pada tahun 1322 dan sesuai hasil konfederasi empat kerajaan tahun yang sama di tuan nami moti Oh ini pun moti ini apa namanya ada perjanjian moti situ dulu kalau moti moti maki yang ini ini juga-jubah ini kepala baru baru yang lama ya ya ini tongkat hadiah dari Sulu Sabah dan Mindano kepada sultan Ternate buat ini tahun 16 tahun 1610 lama ya hadiah tongkat Hai tadi kerjaan Sulu Mindano tetangga kita Filipina Oh ini dari kementerian baru nih ini tenang-tenangin dari komandolan tahun yang merupai katana kecil Hai ini kita lihat Hai silsilah Polano atau Sultan Ternate hai 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 sampai terakhir ini Hai hidayatul muda musuh nah istri sultan dari ya tahun-tahun ya Hai pertama itu tahun 1257 berkuasa 20 tahun ini gamelan pemberian dari sultan maulana malik Ibrahim dari krisik pemberian sultan maulana malik Ibrahim dari krisik kepada Sultan Zainal abidin isyah hai 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 ini kereta Hai pencana kerajaan ini kau ya Hai sini ada tulisannya Hai Payet Garuda duikarsanuswantara hai 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 lampunya kalau obor disitu Hai kali perisai baju tembaga topi hadiah dari bangsa Portugis kepada Sultan Tenggapi tahun 1510 Hai ini salah lakunya Hai Hai tameng Hai kopi Hai ya kalau ada silau apa namanya nantur dari kacah ramak lomnya karena semua ini di lemari kacah Hai berisai dan kelewang hadiah dari kerajaan Tiongkok tahun 1460 Hai pedang-pedang kuno nih si om suka ini pending ke pinggang digunakan oleh penari Hai ini kenji-kenji puno Hai gerabah-gerabah kuno kotak kuno Hai ini mungkin kalau diusap ada jin ya Hehehe Jin dan Jun Hai topi kelewang Hai dari gubernur McKenzie tahun 17-18 kalau ini Hai dari gubernur jeneral Ian Peterson Sun koin tahun 16-18 ini dari siapa saya enggak tahu Hai udah kurang ramahnya Hai kalau tetap pempelin begini hai 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 Nah ini ada Al-Quran tulisan tangan Ditulis oleh Al-Faqih Al-Salih Al-Fidfuddin Pada 7 Zulkaidah 1005 Yiriyah atau 1630 Masehi Musaf Al-Quran yang tua Yang sangat menarik Di iluminasi bunga dan daun jengkeh Nah ini dia Lambang dari Kesultanan Tarnate Garuda berkepala dua Mudirnya ada Toko souvenir Dan baju batik Tidak baju batik yang lambang kesultanan Keren juga ini Ini dijual Kita belum putih blok kesini ya Ini ada Panji-panji Kesultanan Tarnate Cerga-mata dari kerjaan Thailand Lalu ada Sasando Panji-panji bendera ini ya Bendera inilah Kemudian ini ada Pakaian sultan yang asli Pakaian kewisaran sultan ini Untuk menghadapi acara-upacara Kenegaraan Kenegaraan Ini ada kelapa kembah Kelapa kembah Wukoti dari Raja Sangyar Sangyar itu dimana Pada sultan Tarnate Di Sulat Selatan juga ada Sangyar Sangyar yang sama dengan Sulat Selatan Ini ada koleksi pakaian-pakaian lama Tidak diberi informasi tahun berapa Nah ini Salawaku Dan pakaian-pakaian dari Bersaran Wah itu Sendal Sendal yang udah lama sekali Udah lama sekali Sendal ini Bagus nih Buat yang mau beli Silahkan datang Harganya Lihat sendiri ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih